Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengertikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Ayat ini ini ayat paling spesial di sejarah Islam. Al-Yaw Ma'akmal Tulaq ini. Tidak. Terus kalau itu ngaji ini, pulang-pulang yang paling kulang-pulang dalam kefiah ngaji. Nanti kemudian itu Sofyan al-Sawri. Sofyan al-Sawri ini termasuk Madhaibul Khomsa. Cuma buatan mudawan kitabnya. Yang nantuin katanya ke Imam Wizzal ini. Jadi diambil ini tidak milih waktu ini. Misalnya ngaji itu sedang di dhurur. Enggak ngelangkai dhurur, baru dhurur. Enggak apa asar ya apa asar. Enggak asar ngelangkai asar. Enggak asar ini. Pas kayak ngaji ngelangkai dhur, jadi ngelangkai barang-barangnya tetes. Setannya bingung. Itu Mas Yur, kata Sofyan al-Sawri. Dia punya riwayat hadis. Orang Islam itu bisa menaklukkan setan karena Sehingga kita ini selalu baik. Dia adalah orang termasuk riwayat. Bahwa Nabi itu nak ngomentari dua sholat fardu itu. Misalnya kayak tadi sholat subuh kan. Berarti kayak ngelangkani sholat subuh. Setelah subuh kita hidup itu menunggu sholat dhurur. Sehingga setan ini bingung perkara ini. Barang ngelangkani sholat subuh. Ngerti apa jam santa-santa ini lo ngelangkani dhurur. Jam sekolah ngelangkani dhurur. Kaku hati setan, ternyata orientasinya orang Islam itu Benavaridatin kodkodoha wa benavaridatin intaduroha. Jadi berarti yang istilahnya ini. Berarti berarti yang di? Entah, entah, entah. Mulanya ini sholat sunah terus. Ambil kulara sholat sunah dhurur kula gajaran. Karena ini sambil sholat sunah itu apa ya? Kaya nombong. Ini hati itu kadang ngelak. Kaken. Elang rati duit terus duha. Jadi elang rati duit sih. Terus duha jadi korban juga alat mancing. Juga alat nombong. Elang BPKP yang bayar, ingat duha. Elangnya disedi. BPKP sih terus duha jadi korban. Tapi pengiraan nabihan itu juga rapopo. Kita tak marah caranya. Cobalah Anda berpikir begitu. Bahwa kita, kita sebagai muslim itu. Kita selalu berpikir untuk berpikir. Misalnya kalau kita berpikir untuk berpikir. Dan berpikir untuk berpikir untuk berpikir. Jadi. Sehingga setan nggak punya waktu. Itu hikmahnya sholat dikasih waktu. Terus gue makan sarapan. Jumlah. Rokokan. 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 Lampun-ampun. Terus setan itu. Kau yang mau terus ngerti. Mumpuknya ngerti duha. Sehingga setan itu harus kakuh hati. Padahal niatku sedih. Jadi akhirnya gue sholat terus. Sholat terus ngerti duha. Mereka aktivitas yang ngerti duha. Mereka berduha yang ngerti duha. Masa. Lagirat. Jumlah. Ini raya pulau raya sholat terus. Nanti jarang. Mereka orientasinya ngerti ini apa? Sholat. Nah. Ini aku lagi dianggap sempurna. Jadi gue cukup dari benal asri wal maghrib. Orang-orang sholat sunnah. Mereka mengkara. Mereka ada masalah. Mereka mau. Berasal gue ngerti ini tekani maghrib. Lepas maghrib ngerti ini tekani. Isya. Itu gue ngerti ini uang. Kalau ngopi ngopi itu ngerti ini tamu. Ini sempurna yang ngopi itu. Ngerti ini uang. Saat. Sama-sama. Sama-sama yang ngerti ini pinter. Hahaha. Hahaha. Oh itu semua laksas. Ngati-mati apa? Rapinan-pinter. Ini malah gajaran, tuh. Berkorak-laksanan terus. Jadi. Hahaha. Hahaha. Apa kok ngaji? Ngerti ini? Hahaha. Ini malah gajarannya gede. Hahaha. Itu tampak akhirnya. Hahaha. Hahaha. Supaya pulsa tampak batasnya. Hahaha. Hahaha. Mulanya kaji terlambatnya. Sanggupnya ada hikmah. Kalau kaji. Nanti ini 15. Wah. Malah gajarannya wajib. Nanti ini. Hahaha. Hahaha. Ini kalau menggesyukuran. Al-Yawmah. Al-Yawmah. Akhmal. Akhmamu. Akhmamu itu dianggap sempurna. Tapi harusnya kita ini harus. Gak di masalah. Karena tadi apa. Nanti sampai sikinya Omar. Ngertikan. Afdurul ibadah inti dhurul faradam. Afdurul ibadah. Api-api ibadah itu harpa-arap. Ada solusi. Harpa-arap senang. Senang ibadah. Harpa-arap tau gitu. Kok ini harpa-arap senang. Setidaknya kan ngakip pengirahan. Rahman-rahim. Kayak dihutang. Bayangnya senyawur. Misalnya. Tujuh. Mulai. Bayangnya. Kapan-kapan balik. Misalnya rap balik. Allah. Seguntik. Ngarap-arap. 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 Tepat-tepat. Ngarap. Jadi. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Ditektir. Boleh. Boleh. Ngarap. Ngarap. Tepat. 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 Maitah itu maknanya. Itu waktu. Lhamul Kinzir maknanya. Dagingnya cil. Maknanya bagian yang bisa. Bagian yang bisa cil. Biasa. Dagingnya. Dalam. Tepat. Ah. Mereka. Palat. Alasan ya. Wama. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. kasus-kasus jadi namanya ini wama'lan perkara'u'hillah kandil sembelih opoma'li wa'illahi kalau menyebut dia ini Allah maka nabuh mananya wama'u'hillah wama'lan perkara'u'hillah kandil sembelih opoma'li wa'illahi kandil sembelih opoma'li wa'illahi karena dia ini Allah berarti kewan-kewan yang di sembelih gimana dibantikan tahlilah yang haram kabeh mereka wama'u'hillah itu kasus ya mulai'imam siuti nakwil biandubiha alasmiwiri pas sembelih memang nyebut orang bismillah tapi nyebut ismu liane Allah, kok maknanya itu sembelih demi liane Allah kabe wang sembelih ya demi liane Allah maka pengiraan bapak suga'i gitu, aneh-aneh goblok diorganisasi wantastaksimu lani gawe sumpah siro kabeh taktuhu itu kesegulih siro kabeh al-kosma atau golek bagian mana golek sumpah tameriki mana golek bagian taktuhu itu kesegulih siro kabeh al-kisma bagian atau al-kasma camini nah kismun bagian yang tertentu nah kismun itu kemampuan membedakan misalnya kismun berapa itu kelas berapa kalau kismun itu cara bagi misalnya dipujud lu wilir lu jenina ku kismun walhukmalan golek keputusan tidak ada keputusan bila aslami kelawan aslami jam uzala minfadizak wadah miha mafad hilang maka ini kismun itu wadah wawah 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 nah apa lu mau penting itu keputusan proyek penting nggak kertas-kertasnya dikit ditulis amaroni robbi nah ini apa ronni robbi kertas itu ngutus itu ngutus itu ngutus itu ngutus-ngutus itu dikocok-kocok dikit aku ngutus amaroni robbi dianggap pengiran ngutus itu ditulis-tulis dikit dikocok gagal bagaimana kalau aku kawai waktu kejawain kan ada tapi lu ngapain aku pasang rp itu bulu ke ceblok wah elak ini balik ha 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 kalau bayi bisa dikongsi di Adam atau Nabi Muhammad, problemnya dengan umat Tata Yur ini dibahas Quran berkali-kali Tata Yur ini dibahas berkali-kali Tata Yur, Tata Yur, Muta Yarah itu Karena manusia itu punya sisi yang namanya khayal Karena orang itu mesti bareng-bareng jubahan terus Sampai-sampai itu pantas jadi orang yang ikh, yang kramat Yang itu ada yang 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 multilevel agak rasional Itu seseorang yang ada yang ada yang ada Ya, mereka manusia itu di sisi apa? Hayat Ya itu manusia, pinter-pinternya uang itu di sisi khayali Nah, cuma khayali zaman dulu ngelipatkan brolon Nanti kan ngelipatnya doma Duit barang Duit barang, jadi brolonnya duit Nanti ada Nabi Dawim, zaman akhirnya Taisa, Abdud Dinar, Abdud Dirham Ini kok kuali-kuali Lata, tapi kuali itu apa? Dirham itu enggak apa? nah seperti itu kita akan repot ya makanya berkata oleh Nabi itu kelihatan yang berkata oleh mereka mereka berkata oleh mereka jadi orang Arab ketika kita beris islam itu yang rupanya kalau itu 謝謝 ini itu macam-macam di definisi makanya kan kalau ada definisi sampai rasa tersinggung kalau ada bahaya aku keriting imam shafi itu gak ada cerita jadi imam shafi itu harusnya alim harusnya alim alamah harusnya alim alamah ngaji kitab firasat kitab firasat tapi ada syaratnya kombinasi ini berbeda orang apa? berbeda, pesak, terus meripati sitok kita itu yang lain lah ya karena kombinasi syaratnya berbeda, berbeda, meripati sitok, pesak, juling apa-apa yang ada? apa-apa tarifnya? itu yang kuning ya, ada gambaran yang kuning tapi singkat ceritanya mas shafi itu kan dia ngaji di imam malik di medina syaw salim kan pindah ke iraq ngaji Muhammad bin hassan al-sheba ini soh ibu abhi hasil itu hanifah itu ngaji di Yaman nah pas ngaji di Yaman itu dihajar ingat itu ketataan sampai mulai itu ketemu uang seperti itu apa ini raka ruang kan dia ngaji di atas kecuali nanti digodok di baju pas itu musim itu, dingin anaknya di kamar wujudu, mereka berbeda gimana? mas shafi darah, wah kitab jadi bodoh ini nyatanya uang yang mau ndik, ndik, yang mau, macam-macam ternyata orang yang di atas kitabnya masih dihubung, mereka berbeda kitab bodoh ini baru nginep sepitong dino, ngine-ngine, dikne pamit mas shafi pamit, jubelnya kan bayar uang mandi ditung kamar yang aku tak ada wangi ngusir anakku kok buah kongreatis barang totalan itu sak duri harga raka-raka jadi mas shafi, yung us kitabnya tak gomongnya perkataan jadi mas shafi ini uangnya lucu tadi aku kebodohan bareng tapi aku seneng, mam shafi ini aku seneng kotokin jadi ulama itu kotok kadang dia risau jawab, dia bantan-bantan astagfirullahaladzim, ya pula-pula dia risau jawab tapi itu sama itu kotokin, apa? kalau ini pas mulai lari sarang, aku terangkan mam shafi itu, aku gadah kitabnya mani itu, mani ya mani, mani mani itu kan cari mam shafi itu suci suci saja, orang-orang itu suci sehingga ya suci, dibantah tapi mani itu menurutnya kan makhrojul baw makhrojul? kok itu saudara ini suci jadi mam shafi itu kan, kalau kamu mengenai mani ini cukup ditafrik, dikerok itu adalah krono najis krono mungkin jijik atau gak nyaman tapi di sholat Rabu, dibantah laukana fi nafsihi tohiron kalau ini apa? laukana fi nafsihi tohiron lakana fi makhrojihima yunat jisuh wawwa al-baul umpamu iku tohirtan itu kan lakana fi makhrojihima yunat jisuh pas ketika keluar, itu kan pasti kena najis karena makhrojul baw wa anta takulu jari sing bantah ya pintar wa anta takulu ketika kita sholat dan memegang telur wahamal na'al bayidoh, bayidoh telur dan belum kita gasuh itu kan hukumnya gak sah dari mam shafi mam shafi ini pertama, saya ini orang orang sholat nyekl dok, yang lagi tuh tuh jadi mam shafi ini sholatnya kerasa mereka kan lewatnya makhrojul rauh kalau kaya bapak pintar nah lucunya mam shafi ini meniyok iya rasa mereka orangnya apa? gawana jisuh cowok doher kan tercusa ya mam shafi tapi mam shafi ini jawabnya lucu aku seneng kotoknya aslo kaulina asal usulnya aku mau di suci itu perkaraan yang hadis orang perkara akal-akalan jadi aku mau kotoknya waduh aku pas moco aku ini kalah hahaha hahaha jadi aku orang itu tetap suci orang itu perkaraan riwayat orang perkaraan akal-akalan biasa aku mau terus akbarunah malik terus ini tidak bisa rasulillah terus nabi sholat di pantaman jangan-jangan seperti ini jangan-jangan itu khusus atau apalah terus bantai mam shafi ini yang paling saya seneng dari mam shafi aku itu masih jadi mu'min aku juga ngakon ini kajaiban yang dijelaskan ada pengirannya hahaha ya-ya pengiranku mampu dari barang suci sama barang hahaha jadi maksudnya aku masih jadi mu'min yang waras terus tapi masanya itu ketoroknya dia orang kurhan ini dia memang terkenalannya kurhan kalau orang mengapal orang apal orang matang saya harap kebihar nah ini kaya bbkp hahaha kaya kreditan tuntas terus orang yang itu aku mau ngajar itu tidak ada dia padahal ini jadi ini cerita aku gak bisa jadi mu'min ingin mengakoni kudrawi Allah ini Allah bisa menggali barang suci, padahal yakruju mimpini farsin dan ini mengatakan ayat, wa innalakum fit'an amih, la ibronuskikum mimma fi hudunihi, mimpini farsu, wa zamillakkanan khawrisan, sahibu disayu mengamuk Imam Shafi, menang sekali ini tapi ini terdesak, kalau hukum kias ini habis tapi Allah tetap bisa tapi Mas Shafi tidak bisa menghadapi sahabat ini itu taslim, jadi Mas Shafi nanti dibantah juga sama sahabnya, akhirnya dia cerita termasuk dalam kudronya Allah adalah kemampuan mengeluarkan barang suci dari barang ini kan jara seraus tapi Allah nyatakan ini bisa mengetahkan labanan jadi Mas Shafi, tapi bagusnya itu dia kata dia, kata beliau saya berfekih sesuai yang saya mampu dan saya akan mengkihaskan sesuatu yang harus saya kihaskan tapi ingka na'ahadunin ashabi rasulah tidak seperti ini kamu boleh ikut sahabat itu meskipun saya mengatakan fi'luhu atau fi'luh bakti sahabat itu tidak huja kata beliau tidak apa misalnya begini, beliau mengatakan kalau sholat itu harus niat, kalau niat itu harus ta'yinu fardiyah, ta'yinu sunniah kalau sunat, yang ngomong sunat, kalau berdua juga ta'yinu raka'at kalau kamu sholat duur itu berapa raka'at? kalau empat, ya empat ya kan ada kemungkinan kosor bocang aja uratunan misalnya aku ngadu niat papat kok kosor kan nggak boleh atau niat kosor jubil itmah karena nanti tidak sesuai sholat sunat juga gitu misalnya sholat malam ya kamu harus pastikan takteh masna-masna dipotong per 2 raka'at kenapa terus ngulayur sholat apa? tanpa apa? tanpa sholat awal ya dibantah sama emang sasih tapi-api terus dia cerita kecuali yang melakukan itu bantu ashabi rasulillah aku taslim termasuk dia cerita buddhar itu karena sholat itu suwi terus sepuh sholat itu suwi suwi, jika jatuh sampai tabi'in ya abad arden tadri kam sholat jenang ngertos maubin dan raka'at bin rasulat jenang semua itu suwi tuwi itu kututoh sepuluh sralera setuh masna atau tidak tapi apakah ternyata punya masanya itu? itu pengirahan kalau yang biji itu pengirahan saya tidak tahu gajaran orang ya pengirahan pentingnya jurinya makanya makanya abudkar ketika ditanya makanya ini kan beda ya sohabar dengan tabi itu sudah beda sohabar itu lebih lugu karena dia sangking pakai pengirannya ya lugu sekali makanya kata imam shafi apa pendapat sohabar itu tidak harus jadi karena kalau kamu mengikuti 1-2 sohabar kadang muqtumu ashabi rasulillah atau jumburu ashabi rasulillah tidak seperti itu makanya masyur imam shafi lihat sopan-sopan ketika ngomentari abudkar dengan cara kibaya yang tidak lazim terus dia dianggap tapi kamu berani abudkar begini-begini tapi ingin mengikuti abudkar abudkar nyatanya kalau aku tidak mengikuti abudkar itu tidak ada tidak ada karena abudkar itu masyur dia anti pemerintahan dia khusus dia melawan pemerintah masyur ya dia orang yang apa yang keras sekali itu kan jadi perdebatan apa boleh kita mengikuti sohabat yang seperti abudkar dia kata imam guzali ya pokoknya kalau sohabi lesabi hujatin kalau sohabi itu tidak harus jadi hujah karena itu kadang hanya apa sebagian sebagian yang lain kan tidak ya taruh saja lah misalnya kita dalam kiro'ah meskipun sanat kita sampai abdu'ah bin masyur tapi dalam mu'awidzaten kan kita tidak mengikuti beliau meskipun kita sanat kita sampai abdu'ah bin masyur karena beliau tetap baca wadzakari wal unsah jadi kiro'ah saja apa sebenarnya wal layli ilha yaksa wal nahari ilha dajallah kalau kita kan wama kolakot zakaro tapi abdu'ah bin masyur tidak mahal dia tetap meni wadzakari wal unsah dia kalau baca dia kalau baca ada dia bacanya makanya 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 akhirnya masyur itu kiro'ah sada itu tidak boleh dibaca tapi boleh coba kalau kita tidak punya kiro'ah sada nabi hanya ngertikan Allah hanya ngertikan maka potongan dua tangannya berarti kalau ada maling dipotong taruh-taruh ini barokai kiro'ah sada'i abdu'ah bin mas'ud fakta'u aymanahuma harus tengah-tengah tidak dua dengan rasa kecangkeman tetap asal sahabat itu barokai pia-pia zaman nabi suga pun zilal quran ala sabatino akhrufi tapi kan sinawono kan tidak ada waktu rasidho mikir BBKB kalau pulau ngalim ngapir ratusan yakin rasidho mulang spikulasi bisnis malah pulau buatan kepikiran mergawi macam-macam maksudnya mergawi yang aman yang buatan mergawi aman pengirannya khusus aman pas aman rapat dikenalkan ya masya Allah faham kalau terus nabi kita maknanya ada atau kita maknanya ada bika serikaf maknanya ada solhirun kanjili lari sya'lah orang 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 pulau mulut ada kulit lancipan lancipan mulut sebabnya wadah yang normal karena orang aslam itu sahpatan itu itu dasa binil karb jadi orang penjagaan karb yang atas ikilah aslam aklam tidak berbicara jeneng karena orang ahli jahiliyah yukh kimunah itu keputusan ahli jahiliyah yang ikilah aslam yang amarat ikhtamaru padahal dikawit dikawit mengatakan yang yang kafir atau kufar kuresian atau kufar makkah ikhtamaru yang ikhtimaru maknanya nurut maknanya muktamar konferensi atau nurut urusan bersama itu maksud muktamar keputusan bersama itu sebut muktamar wainnahat humla menyegah aku aslam yang kufaru mekah intah humm kufaru mekah leren sop kufaru mekah walaikum fisko utai kabar fisko ikh fasik ikh rujun yang keluar aneh tohati sanggint tohati mau ini melibat dan ngaji ini setengah jam malibat ini bodoh tapi nanti nanti subuh rosa sholat ya maknoh aliyah yang dalam ikhidina yaksa ditipu tersasal wanazallah lantumurun ini peringatan kita lantum ini serah cocok harus menang berkoh aliyah ma'ak maltu itu dibareng ayat fakih khurnimat alaykum ma'itah itu punya posisi yang luar biasa dalam Islam kalau ingin ngawas itu sering matur kelemahannya ilmu tasawwab itu gak jelas itu tadi misalnya kita akan ngomong senyum itu sunnah senyum itu sunnah ya sudah senyum itu sunnah itu kan keadaan normal senyum lantik apa darah sunnah senyum ibadah makanya kita butuh fakih karena fakih ini yang memastikan hukum senyum 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 masalah sunnah gak senyum yang ajak maksiat haram makanya kita butuh fakih kalau kita senyum sunnah ngekei wong ya sunnah selesai hidung belang seperti ini ini sunnah bisa terus menutupi epe orang mu'min itu sunnah kalau kita coba tidak laporan kalau kita coba sesuai KPK hanya kelewong menutupi epe orang mu'min itu sunnah makanya kita butuh fakih meskipun hati kita tasawad tapi butuh fakih kalau kita sampai ngaji tetap sudah sunnah fakih kenapa fakih 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 jadi fakih itu lebih tegas meskipun kita butuh tasawad tapi tasawad tidak bisa menjawab misalnya senyum namun hukum sunnah sunnah itu ibadah orang paling sering ibadah orang menurut umur sering senyum lagi misalnya ngamuk orang muridnya mencek panjah 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 atau menyebabkan anaknya mau senyum jadi ini ibadah terus dia ini dia ini ibadah ayo kak asus lalu orang bisa kan gak bisa ilmu tasawab itu masih dikawal ilmu fakih karena fakih ini aturannya jelas jelas meskipun ya tadi kita juga mengontrol ya mengontrol ilmu apa misalnya contoh gampang gini saya kemarin cerita Amuni Habib dari Malam dia cerita dia orang alim apasah bisa mengkhela dalam proses feke yang tadrit yang proses ya kita harus mengkhela saya itu pernah Jumatan di Perudeti zaman saya masih sering ngebes kalau lalapas setengah 12 sampai Perudeti mandik ini sama jid itu hanya orang tak hitung kemarin 16 ya Jumatan karena cara feke kita fekenya Imam Shafi kan mereka harus sholat luhur karena tidak sempurna berapa hargai narojulan narojulan yang akhra orang balikin mustawtinya santri harus nge-salot Jumatan kalau feke, Shafi, harus mustawtin bukan mukim tapi ketika saya komunikasikan sama imamnya kalau santri Pak kok buatin duhur mawon buatin 16 itu tempurun pak kalau ke Jumat-Jumat kok duhur alasannya jemputnya matahal Jumat-Jumat di duhur nah Jumat-Jumat ya Jumat-Jumat 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 ini baru kayak bodoh mau gitu pedih kayak bodoh kayak bodoh kayak bodoh nah tapi seperti itu akhirnya kayak nyatan pak sepertinya kapan-kapan harusnya tangklet pokoknya sampai nyatakan ini sepertinya ada tahu sih kata tadi Imam Shafi mengatakan 40 itu tidak ada hadisnya punya pikiran beliau 40 itu kalau tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku pasti salah satu yang berlaku yang berlaku pasti ada yang berlaku kalau Imam Malik Ahmad bin Hanbal pokoknya Jumat Jumat itu jauh lalu pantas-pantasnya orang-orang yang berlaku pokoknya apa? kenapa? Jumat Jumat itu kelompok kenapa? Abu Hanifah parah lagi tidak wajib Jumatan yang disini kalau tidak kota besar tidak wajib tidak wajib nah pertanyaannya begini yang dalam kontak apa? tadi apa? Jumat itu lalu ketika kita mau tidak mau harus dari awa orang awam itu dia anggap saja tidak punya ketika itu tidak ada berapa orang itu? kalau aku mau nanti, aku mau nanti aku mau nanti, aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti, aku mau nanti dia itu di pedalaman Kalimantan, dia ikut ikut, ikut jaman itu kan banyak itu ya gitu pekerja-pekerja disitu tuh banyak pekerja kayu itu kalau Jumat dijak, endur gak mau maunya Jumatan padahal gak ada yang mustahil jaman itu ada telepon, dia nyurati saya terus, pokoknya itu tak turut di Jumatan, sampai ini terucap, sayo karena kalau dulu itu memang belajar mizan kubro, belajar mati bilarba kalau itu pun menduga perasaan kita itu gak enak, masa Jumat-Jumat aduh coba itu di kapal-kapal kapal-kapal pesiar kapal-kapal yang itu kalau Jumatan, ya Jumatan padahal itu mustahil semua iya orang mustahil ada mau buron bareng gimana-gimana karena pikirannya mau Jumat-Jumat kok gak aneh Pak tapi gak takut kalau miskin, kalau miskin, kalau miskin, kalau miskin tapi kalau miskin, kalau miskin kita harus Jumatan juga miskin makanya kita itu butuh makanya saya senang ya kayak kita mau gak mau harus belajar fakta ya tadi kita ngikuti Talfek Talfek yang didefinisikan kita mu'in tadi Talfek itu yang masalah hanya kalau bahkan wudhu dengan sholat aja wudhu dan sholat itu itu di mu'in yang yang di belakang-belakang wudhu dan sholat karena nanti Imam Shafi hanya ngomentari wudhu saja nanti sholatnya itu beda tapi kalau sholat fakot ini dianggap satu kodiyah misalnya Fatih Hai Samban gaya Hanafi terus Tumainai gaya Shafi'i terus awrat gaya hambal ini Imam Ahmad itu ya lucu sehusuk itu namanya kat awrat itu paling mengunggak jadi jadi kadang barang masuk akal itu kadang ngerap bener lu pikiran nampak hambal itu gini pokoknya ada uang itu api yang kelaminan itu mulai surah berubah tapi masalahnya Nabi yang dikakannya awrat itu mabena surah berubah jadi kayak aku ini selukai itu selukai itu ya selukai itu wantarannya pandangan dan berlaku masa pandangan berlaku selukai itu selukai itu problemnya Nabi ketika menghentikan awrat itu mabena surah tapi jangan lupa kepaliran sesat ya nah ini kan cerita cerita ilmiah rasa lebih banyak hati makanya dia loh enggak makanya aku tidak ada wangus katoancegak terus sarongan terus sarongan dari bubunya itu ada kekos rokok terus pastakiat misalnya bubunya itu lewat kocan jadi aku ada asal diknejek katoannya ada kemungkinan saya karena tadi awrat seperti itu ada kemungkinan saya jauh rahmat saya sudah simpakan nah ini cerita ya jadi kalau menurutnya akal emak itu kan awrat itu apa ya antara surah dan rubah nah kalau Imam Shafi'i musti bener ya karena aman dia pokoknya yang ditutupi mabena surah ilar rubah musti aman aman kalau ada orang takut alamat seluruhnya itu kalau ada pandangan nganti lah semak ketemu tidak tiba-tiba 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 makanya ini ya makanya masyur itu di kalangan madhab saya tidak menuruti madhab juga menuruti akal kalau menuruti akal kalau menuruti akal ma'bena surah ilar rubah atau ma'bena surah war rubah itu pasti tidak semuanya menuruti akal tapi nyatanya makanya ketika ini ulama-ulama nyatanya tidak ada salah satu sahabat nabi tapi ini sholat katoan bebal-balan tapi ya nah kalau seperti ini ya sudah ditangguh ketika kondisi terurut terurut karena orang-orang biasa rokok sukun kretek awam bisa nabani awam awam sholat katoan jika sholat katoan jika sholat katoan pupuni duri dengkul itu kenapa itu? pokok pokok terus menengahin ibu bongalim ibu bongalim tapi ibu nirasa ngerasolat menengah malah 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 perkarat tapi tapi kita harus kecelok kiai harus menyeucap barang bangku ini sembih bosan karena kita ya aku dulu ikhtiar tapi itu kan masjid ini kalangan ahli hadis nabi itu pernah inhasar al-fakidu jadi nabi nanti jagoan nabi abu bakar umar itu itu berarti itu kategori fakid hukum makanya imam mahlabah kan perdebatan halil fakdu awrat apa enggak karena nabi pernah jagoan itu tapi itu kan fibadil ahyan kata surah Allah problemnya itu kan fibadil ahyan hanya pernah terjadi karena pernah terjadi ya bodohan kadang-kadang kaki-kaki alim cincin-cincin kadang-kadang makanya ini kan repot kalau sudah matahab ini kan sudah makanya kita apa ya makanya didung alim rugi kan itu serut-serut misalnya misalnya seng alim itu sati nelek orang umat jadi kurban seng alim maras nggak apa maras boleh sah demi umat wah wa nazala nantumuran yaumma arofata ing dalem dino arofa apa ama khajatil wada'i yang dalem tahun khajatil wada'i ayat alyaumma ya isalladhina kafaru min dinikum jadi ini cerita gembira dawe pengeran alyaumma ya isalladhina kafaru mindi alyaumma mulai hari ini hingga dalam dino ini ya isalladhina kafaru seng aladhina 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 kafaru mulai hari ini orang kafirnya harus putusasa orang bakal yakin orang bakal dikeinginan bisa merubah orang islam jadi kafir meneh ditinggalkan di nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam islam ku aman nanti saya ikm itu juga pengeran alyaumma ya isalladhina kafaru nabak minti meneh masjurus agama islam ku aman seminggu di inggris aman menurut di indonesia sama namanya zaman saya sebutkan sehingga mati di islam tinggal wali sangga islam ya abis padahal kita wali sangga abis tinggal wali sangga abis tinggal kue tambah abis ya sentukan munglis mati malah kue ini kue kakian apa tarikan itu biasa ya mereka gomus dijaga pengirahan alyaumma yaisalladhina kafaru mintini ini Dhawe Sayyid Muhammad kena apa kita darani tawasul dik nabi ko leh mereka wong kafir setan itu wiskat aisa ayyub badafi hadilarti setan wiskutah sasa nak iso posisi disembah ini Mekah Medina jadi tuduhan wahabi bahwa kita tawasul dik nabi itu sama dengan menyembah nabi Dhawe Sayyid Muhammad itu bohong bohongnya adalah zaman nabi sugeng wisk dijamin bahwa gak ngarah setan dua kesempatan tidak ada makhluk disembah ini Mekah namanya Medina Medina artinya bisa aman kenapa kita khawatir harus dijamin nabi itu gak akan terjadi jadi jadi paham ya sama seperti sekarang ada orang bahamun ada kiaid tidak 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 ada kiaid ini dalilahnya gini agama itu tamat sempurna tamat itu sempurna tamat bahasa Arab tamat bahasa Arab loh ya orang tamat bahasa terserah terserah paham ya mereka dawe Allah al-yaumah yang isa namanya itu namanya ini Indonesia dulu itu Hindu dan Buddha dari gak ada Islam sama sekali terus ada Islam dari Jawa lewat pali dari Islam minoritas kemudian mayoritas dari umat Islam yang dipimpin murdhani sudomo macam sekarang jadi umat Islam yang memimpin saya ini pejabat strategis non muslim tidak ada tidak ada presiden non muslim tidak ada yang dipimpin tidak ada yang dipimpin tidak ada yang dipimpin tetap tidak ada yang dipimpin kayak apa kita kita di Indonesia kan juga negara Islam tapi saya ada bubati gubernur yang non muslim tidak asal saya masih tidak Papua tidak Papua ke NTT kan hanya Papua sama NTT nah ini kalian selianis tetap Islamnya Allah apa misalnya penting semua itu kenapa? Islam faham ya mereka harus nampak al-yaumah ya isalladzina kafaru mintinikum memang butuh iman butuh percaya al-yaumah yang dalam ikit dina ya isalladzina kafaru ngomong sing kafir mintinikum sanggeng akumul sirakafir antat atin tomurtat sirakafir anhu sanggeng hadat din batat oma'ihim saat usik kepinginnya wong kafir Mereka pernah tomak orang Islam masuk kafir orang Islam ini wadu lau takfuru nakama kafaru fatakununa apa sawah tapi saat ini pun putus asa lima korona per kororo awkang podoni ngali sopa kufar min kuwati sanggeng kuwati islam jadi wong kafir ya putus asa kamu putus asa saya punya teman yang non muslim cerita ya sidang-sidang di vatikan tuh bapak dia pernah neliti di vatikan sidang-sidang di vatikan tuh sudah bagaimana cara ngalahkan umat islam sudah enggak cara mengkristian karena sudah jadi sampai ada sidang cara mengalahkan karena islam itu enggak terkalahkan itu di luang tenang sampai ngalahkan nanti di sidang dong nanti di rapat itu di luang tenang mulai pemain bahwa di isya ini pemain galih itu nak kosor oleh kosong sampai sholat saya ini orang itu orang islam yang itu Suleiman Al-Fahil muslim saya ini masalah sendiri udah modern lagi sampai di dadar ini itu pemainnya Islam ya sholat di jamaah itu masalah di tuku klubnya ya Allah pemainan apa saja saya terserah malah tidak ada modern ini pemain muslim gue kengil saya ini jadi lukir dari pelatih Zidane jadi Yazid, Zidane, karena ilat Perancis dari itu, Zidane itu Zidane, itu turunan Al-Jazah Lala ya Barokah, juara campion macam-macam Kalau aku mau sejarah Sepanyol, tulisan El Barokah itu juga menganggap Al Barokah Terus karena ilat Sepanyol, El Barokah Karena 100 tahun jadi negara Orang-orang yang berlaku di Sepanyol, sholat di Majid Rial Madrid Itu perempuan di Majid, itu 100 tahun Imam siapa? Ibnu Malik Al-Andalusi itu pernah lama sekali di Terus Imam Qurtubi yang kita punya sahaja tadi, itu Qurtubah Qurtubah itu Cordova, Cordova itu Sepanyol Terus Khawarizm, yang menemukan Al-Jabbar Itu orang Sepanyol, yang menemukan angka 0 Angka 0 itu butuh ditemukan di sini Ngomong di sini, orang-orang siji, orang-orang di semua 0 itu fungsinya, ternyata sebelum satu Misalnya setengah kan harus 0,5 Itu harus ada yang menemukan, 0 Ini misalnya daerah Inimasyon Barat jadi Al-Jabbar Karena yang menemukan itu orang Islam Dulu orang Islam itu pintar gawe, Jabril Mungkasir misalnya di Faroe Dimana kan ada Mu'afako, ada Mudafola, ada apa-apa Biasa Jabril apa? Mungkasir, bilangan pecah bisa digenep Jadi Mungkasir di Jabudu temen-temen yang rusak Islam Kasus Jadi apa? Kasus Zaman Saidina Ali Sugeng itu masih sakit awal Padahal zaman ini Imam Saidina Ali itu masih sakit apa? Awal? Padahal awal roti masalah Faroe itu masih bulat Jadi yang pintar orang Islam itu itu Luar biasa Terus Zaman Saidina Umar itu masih sakit apa Palestina Jadi Romawi kayak gitu kuat Dengan posisi seperti itu Al-Yawma Ya Isallatina Qabbaru mintaimikum Karena saat ini malah kayak itu Donald Trump itu benci umat Islam Tapi di orang ini Amerika itu demo Demo bela umat Itu umat Islam itu ga terkalahkan di mana-mana Bagaimana kalau suhu Yang ngaji pulau Yang seneng pulau Yang gemen Yang Islam itu Itu secara cocok lah Pihai-pihai Ciri utama kemenangan Walai badila nahu Mimba di khawfihim Amnah Dulu ketika anda dipimpin non-muslim Kau khawatir Islam diapa-apakan Saya ini pengenang uruti Kekhawatiran kiai-kiai Orang sholai sholai pejabat dong Muslim Sekarang pejabat Muslim kayaknya kecang kemana Kau seneng mulai kecang Nah iya zaman kita ini Dulu di Mim Nur Gali Di Mim Ben J.B. Sumarli kan udah khawatir Khawatir sama-sama sholai dituruti pengirannya Terus saya ini lalap pejabat banyak yang apa Lalu kecang kemana Mim Nuruti gue yang aneh Iya-iya diantara ciri kemenangan itu Walai badila nahu Mimba di khawfihim Bahwa kita sudah gak ngalami Ini merasa apa Takut Saya pernah ikut seminar internasional Sama orang-orang yang kayak di Thailand Di mana itu Yanmar di Kalau Yanmar kan punya apa Marawi apa Marawi ya Kalau Thailand punya Pukat ya Kalau yang Filipina punya apa Yang duluran itu Rohinya ya Rohinya Yanmar Oh itulah Yanmar Bukan Patanima Itu kan bareng Tapi umat Islam Indonesia itu Gara-gara gini Dua hal yang pejabat Bikin kerajaan Ikut politik Macam-macam Sehingga kita tahu ini Waliyul Amri Kita tahu-tahu ini jadi Waliyul Amri Kita mimpin negara Nah yang di Thailand Yang di Yanmar itu Dua milih tasawuf Gak ngurusin negara Ngerti-ngerti yang mimpin Mesti 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 Makanya saya bilang Hatim oleh tasawuf Tapi kalau fatwa harus pakai pejabat Mesti Mesti Aku ngomong-ngomong Ujarah Rumah saya mau ngelindur Fah Fah Ketika itu Aku dimiliki politik Selain Radady Ada bakat Tapi itu tidak usah gede Misalnya Sudah menghindari Kemudian Mimpin Muslim Kayak kasusnya Patani Yang di Thailand Yanmar Mana tadi itu Yang dikirim ke Patani dulu Teman akrab saya Diskusi banyak lebar Di antaranya dulu Karena menghindari kekuasaan Apa? Menghindari Kekuasaan Padahal Janjini pengiranku Layas takhlifan Apa? Layas takhlifan Kita pasti diberi Khilafat Meskipun tidak HTI Khilafat ini Kompok kasus Tidak Tidak ada yang berlaku Tapi ada yang berlaku Bahasa Khilafat Itu bahasa ini Kora Tidak ada yang berlaku Hila Tidak ada yang berlaku Setuju HTI Setuju Khilafat Waduh Itu bahasa Bahasa itu original Tidak ada yang berlaku Di antara kemenangan adalah Janjinya Allah Kita yang mimpin Kita jadi Khilafat Kemudian di antara nikmat lagi Kita tidak takut lagi Karena Umat Islam banyak Terus kita happy Setiap alun-alun ada mesin Pejabat Rasulat Dia menghidupi Tidak ada yang berlaku 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 Membah di Khilafi Rasa takut itu hilang Coba sekarang menjauh kamu Handikan kamu orang Thailand Susahnya kayak apa? How? Di Patahni Itu mereka diskusi Serumusnya Pak Bahak kita ini terlambat Mengapresiasi Fahri tadi Kalau orang Fahri kan Jelas misalnya Katanya Fahri Muin Kalau calon lu lah Gwesoleh Wajah batul abu Wajah kompetisi Jadi lu Walu dibat rilmah Bahasa lu senyumab itu Bajar rilmah Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Bersama Tidak ada yang berlaku Yang berlaku Dan yang berlaku Laku Banyana menang Laku diそ Laku di porcang Laku menang itu jelas ditulis di kitabul kota, orang sholah harus ikut kompetisi meskipun harus bayar, coba saja yang nyumak tapi jangan terus ngalah-ngalah sebuah ngerokok makanya kita ini bodoh ngaji, saya ulang lagi tasawuf itu boleh, tapi nggak boleh untuk fatwa, kalau untuk fatwa nasibnya nanti kamu kayak kita hilang rohinya, kota, ngeri coba sekarang Indonesia sama Malaysia, Malaysia sama, umat islamnya itu ambisius mimpin, Mahathir Muhammad terus siapa yang kalau nanti seminar di Malaysia, di Malaysia itu ada Universitas Islam Antarbangsa Indonesia kan baru sekarang mau dibikin karena ada Universitas internasional, kalau di Malaysia sudah ada mulai dulu itu disitu memang digodok, gimana supaya umat islam tetap mimpin, padahal di Malaysia itu Cina dan Jawa dan Muslim itu sepertiga sepertiga Muslim, sepertiga Chinese, Indonesia kan Cina nggak sampai 10% masih gampang lah mimpin di, di Malaysia itu sepertiga, sepertiga Chinese, sepertiga India keling, sepertiga orang Melayu tapi gara-gara mulai topikin terus semua, Mahathir, terus siapa, Badawi, siapa, Badawi terus sekarang, apalagi Tengku Wadir, dibikin konstitusi, memang PM itu harusnya untuk restu raja, yaudahlah rajanya itu ada Muslim kabel, habis Cina coba kalau mereka nggak, nggak, nggak gila syokal, nggak gila kekuasaan, habis Cina disana sepert dan itu pecahan dari Singapur, Cina, Malaysia dari Singapur kan satu makanya kita sepertinya masih bisa minta sahabat, kita harusnya sepertinya politik, biasanya biasa ya analisis secara ilmu, meskipun saya ya nggak nyalek, kita harusnya politik, kita harusnya nyalek, kita harusnya nyalek tapi ngerti ya, oke saya masih waras, masih tahu oke kamu kacau kacau, 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 kacau kamu mau menyalonur asal dadi loh, ya mana dati menebune bangkrut bangkrut haram kan jadi itu hebat, Islam Indonesia karena dulu wali Songom mulai pertama Sunan Ampel sudah ini jadi bikin apa, kerajaan terus karena dia nggak pantas, dia jadi rojo ngongkong misanannya di sini? Raden Fatah kalau nggak, ketoknya misanannya, ngapunan berarti Ibu Junir Bria Wijaya, itu buli eh Sunan Ampel, berarti kan sampai Raden Fatah misanannya, di dunia misan ya, ada orang yang nggak ada bahasa pun tapi mesti ini dihiri loh hari ini harusnya satu nih di urutan keluarganya tapi apapun itu kan, kita menghormatilah dulu Islam ini pernah dikawal secara politik juga ketika Sunan Ampel ya bikin kerajaan Allah Ampel Dinta, kemudian jadi demaknya apa? Dinta Sampai saya ngomong begini itu, sampai kerasa sampai ketemu orang tak hilang, nangis aja aja lah Mejit Radu, apa ya Radu? Duit lah dipaksai lah, muslim internasional harus dilindungi Rohinia itu nggak diseksai karena dipaksa oleh Indonesia Indonesia sektinan, Indonesia hebat itu yang terjebak disana dijumpa dong Bosnia pertama merdeka yang ngakui Pak Harto yang bikin Mejit itu Pak Harto Mejit ini Bosnia jadi Mejit Soeharto menurut saya konten terang Pak Karno itu, orang Pak Karno ini itu dia ke Uni Soviet, dia mau kalau diberi hak Ziarah makam Imam Bukhari gimana dibangun Makam Bukhari jadinya ini karena jadinya butir jadi Bukhari bangun, butir jadi Bukhari Harto, butir di Indonesia itu kodeng di Indonesia makanya susah ya sekarang pun uang hormat betul sama Indonesia aku ya gara-gara mau ngerti khasut rantuk salam template proposal gitu lah terus gitu modelnya agar gak untung terus Allah kak Rim semoga sepura tapi gak terus-terusnya pelakuan abad di sepura serut lah ya Allah kakimu jadinya walaibad gila narku membagi khawatir yang aman dan rasa takut anda diganti rasa kita semenjak umat Islam terpelajar yang menguasai bisnis yang menguasai politik, kita akan aman betul tapi pejabat seorang kia sepura-pura 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 tapi ya rasa lah kan normal 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 4 malah yang tahap ya ternyata yang ada yang ada yang ada dan yang ada yang ada yang ada yang diperlukan jadi ketentuan dalam islam sudah selesai setelah ini sudah ada lagi ayat tentang halal soal kritik ya tidak apa-apa asal masih ilmiah agama ini dianggap sempurna setelah penjelasan halal haram selesai padahal halal haram itu urusan fakta ya kayak tadi lah yang saya cakap tadi anda secara tasaw bilang senyum itu sunat senyum itu ibadah oke tapi harus ada yang ngomong fakta untuk apa? kalau senyumnya mau merayu apa yang dijak selingkuh ya? haram, harus tegas paham ya? harus menyisakan hukum, kayak ngaji begini hukumnya itu tegas niatnya tidak dari masalah apa cari ilmu maklur-luruhnya ya 50-50 kalau cokong mau ngaji itu ibadah lho gak usah rai-rai ini rama sekali oke itu apa? tapi itu gampang majit lah majit itu gak sujud mesti apa-apa cari sebab ada yang ada majit tiror majit apa? majit apa? nyatanya ada majit tandingan aja aja lah, kayak gini dia majit ala aswaja terus pojok diso majit ala HTI atau ala MTH agen arah ngamuk tapi mbak Randi tiror rama pasti udah islamin paling ada statemen sahamnya orang makanya kita harus ngomong iya hukumnya dua majit harus apa itu apa ini? sejenis apa enggak? kalau sejenis oke, kalau enggak ya kita yang tetap butuh fakta karena kita akan ngadepi sekian sekian masalah gitu misalnya hukumnya nampak duit proposal kita harus ngomong untuk apa? hadir nafsi apa? manfaatnya ngurangnya Santri ini juga boleh diri tegelam banget orang survei yang nilai Santri ini hebat ya gue gede ini gue gak nyaran gue juga gue gede ini dia harus ngomong dia harus ngomong karena dia harus ngomong yang gue gak nyaran gue apa ini apa saya kira ada hukum wadmankulah nyempurnaknya yang sionaliku mengatasi istirahatnya niamati yang ingin lalu dihikmalihi kelawan nyempurnaknya agama wakilah yang didahunah biduhu lima kata sebab nabuh Mekah yang ingin akhalis untuk sokak tapi wakilah ya, wakilah ini sempurnanya agama sepuluhnya kaya Nabi tidak lupa nah ini jelas dong, eh bukaul ini apa-apa sepuluhnya wakilah, wakilah, sepuluhnya merintik itu sempurnanya agama, agama selesai Mekah itu kan bagian kecil dari Islam Islam kan seluruh itu di dunia memang kita katakan Mekah Medina itu sentral Islam tapi juga seluruh dunia ini butuh kenapa? karena Mekah segala-galanya berarti sholat ala Mekah itu terus jadi master Mekah ada kunot, berarti kunot salah, masternya kunot Mekah ada Wiredan, berarti Wiredan salah mereka yang Mekah ada yang sempurna itu hukum sekali Nabi mengatakan Wiredan itu sunat, ya akan sunat ilah yamin ya meskipun ada daerah tertentu yang tidak Wiredan tapi misalnya sering Wiredan itu wajib ya, geblek di sana wajib ya, wajib ya wajib ya wajib ya wah itu bagus tuh cerminan feke karena kalau Wiredan semua nanti dikira Ferduh lain kalau gak semua kayak wahabi anti anti-wiritan bagus lah, tapi yang bubar anggapnya orang pinter penjaga konstitusi kesunatan karena ngerti Nara wajib kalau nanti jamaat yang Lirboyo berkali-kali juga saya tak teliti ternyata saya punya temen yang beper di Usbek di daerahnya yang memukul itu yang persis seperti itu di Usbek karena didugai abahnya Sunan Ampel Ibrahim Samarkonti yang di Dudan itu orang Usbek di Usbek itu yang mau sak Mejid sak Mejid itu separuh Wiredan separuh jadi dising dasinan si sibu-sibu yang langsung buka separuh ya Wiredan itu jangan menganggap itu ketepaan itu orang-orang yang pinter semua jadi 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 karena ayatnya kan lalu Faidah putih hati sholatu Fantasiru berarti wabdawun jadi Fantasiru yang ada yang ada yang ada yang ada jadi terus cara aku lah itu peradaban yang harus kita jaga but itu saya 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 menjaga konstitusi tadi saya saya apper saya 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 berapa makanya kan kita bingung contoh gambar itu begini Imam Shafi'i itu pernah mengatakan Les Afqahumin Malik Al-Les Afqahumin Malik Imam Les bin Sa'at itu pinter masalah kegembang Imam padahal Imam Malik itu gurunya Imam Shafi'i tapi di Bukhari, itu Imam Bukhari lebih sering menyebut Les karena dia itu peneliti Imam Malik kan ngelitakan gini jika akwalu Rasulillah itu kita tidak tahu maknanya maknanya muthoribah, maknanya tidak jelas kita melihat akwalu ahli Madinah, kita melihat perilaku penduduk Madinah karena yang bisa menafsiri akwalu Rasulillah adalah akwalu ahli Madinah sehingga memakai lima kilo ahli Madinah karena Nabi doakan Allahumma bariflamu fi mutihim wa so'ihim dan sebagainya pokoknya orang Madinah itu spesial bagi Nabi karena peradaban Nabi itu dibangun di Madinah sekarang pertanyaan saya begini saya setuju pendapatnya Les misalnya kita, kita ini kan kiraannya Asim Menteriwayat Dewa Hafas Hafas punya guru Imam Asim Imam Asim punya guru Abdul Rahman As-Sulami Abdul Rahman As-Sulami ini ngaji sama Siti Nali Siti Nali hidupnya di mana? Di Kufa di Mekah yang katanya Mam Ba'ul Wahi ternyata kiraannya itu minoritas karena disana hanya sohabat biasa namanya Abdul Bin Sa'ib bukan sohabat Agabirus sohabat, bukan sohabat Papanatas makanya di kitab-kitab kira As-Suhul Kiro'at Isanadan Asim megodok Saidina ahli Abdul Bin Mas'ud yang dua-duanya hidup di Kufa terus Abu Musa Al-Asari dan Mu'ad hidup di Yaman di mana? nah Khalid bin Walid hidup di Palestina dibantai Imam Malik kan disurati di surati di surati di surati dan semuanya membawa ilmu dan akhwala Rasulullah kenapa kamu taksis medina harus kamu cabut fakwanya di ilmu Imam Malik tidak bisa tidak bisa di Al-Asari dan Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari sebutkan maksudnya tidak ada yang tidak ada yang fokus di Madinah Imam Malik yang ingin mengatakan Imam Malik dia tetap saya tidak akan memperbandingkan Madinah dengan kota lain aku tetap yakin Madinah itu tidak akan kegiatan tidak akan kegiatan masalah Medina di Al-Asari tidak akan kegiatan tidak akan kegiatan karena tadi coba orang kufah di Al-Asari ternyata lebih cepat coba di Al-Asari 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 akhirnya Imam Mujahid mengajikan Al-Asari di Al-Asari di Al-Asari muter wawah Mekah wawah Mekah wawah Mekah wawah Mekah wawah Mekah sohabat kelas ke-2 ke-3 sementara yang murid yang kufah jauh dari Mekah Sayyidina Ali papan atas Abdul bin Master artinya Imam Les mengingatkan Imam Malik ini berada di Madinah Master Mekah Master dia-tia ashaburasilah yang papan atas banyak yang tidak di Mekah banyak yang tidak di Mekah tapi akhirnya akhirnya kita komparasikan ya sudah lah Mada Abu Malik mungkin feel buk'ah tentu kita tidak pernah bandingkan buk'ahnya Madinah dengan Indonesia enggak mungkin Madinah dari Masolo kan kan kasus tapi kalau masalah akhwal masalah tradisi paham gak? bisa saja orang Indonesia tradisinya lebih mirip Nabi kalau saja misalnya mahabbatu ahlil baik mahabbatu rasulullah orang Indonesia niba-niba berjanji karena dulu ya ada biasa sezaman Sokakot Hasan bin Sabit yang sering berkata yang Madinah berarti Sanat Madinah itu jelas sementara di Mekah Madinah dilarang jadi kultus makhluk masa ada di Mekah ada di Mekah ada di Mekah ini kita kita itu pede kita percaya diri bahwa bahwa kita benar dalam bertradisi seperti ini itu benar dan sanat kita juga jelas ini kira jelas karena kurang melok-melok kita harus jelas di Mekah di Mekah di Mekah di Mekah tidak ada ada basrah dan berbah karena ini sudah di Ashabur Rasulillah yang ahli balau yang ahli apa semuanya sudah berbah misalkan ngaji aku, kok lah ahli Mekah? ahli umat tindak, orang-orang itu pasro mereka harus geser, kenapa? sembron, saya sering dibantau Mekah, orang Indonesia, orang Mekah, orang Indonesia, orang Mekah orang-orang, orang budu, orang-orang karena membagi Tуб ojek out aberah kalau tradisinya tidak, Mas? Mekah tahu di tradisi ABU Jawa ngusir nabi penduduk Mekah tahu sepakat, ngusir ini menanggap Mastri tradisi karena narik atauox problem jadi berapa sedang, apa? karena koca punya biasa, kita mikir jauh 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 marifetna cuma ini ilmu ya, kalau mereka pede menyalahkan kita, kita juga harus pede dengan tradisi kita karena ilmu harus salah yakin dan harus yakin itu ilmu nungk nungk itu apa di dunia yang jadi aku aku yang cerita Islam jadi aku aku yang cerita halal-haram beda zaman tentang Mekah apapun sempurna Mekah itu Nabi yang nanti sakata sakata itu menang menang dari mengharamkan zina, mengharamkan semua orang lain tentu Nabi tidak pernah menghalalkan, jangan salah Nabi tentu tidak pernah menghalalkan tapi kan pernah sakata sakata itu bahkan Anil Khomri pun pernah apa? sakata, pernah dia karena Nabi fokus orientasi yang nungk itu, aku tahu? tauhid, sehingga Khomri bolak-balik di Ubi Sohabet menurut zaman itu apa? sakata oke nah tapi setelah periode meti apa-apa, periode meti nah ini detail kalau haram itu sudah ada makanya dianggap sempurna sempurna jadi ini rauh sahabaran itu berarti periode Mekah tidak sempurna cangk melek, rauh sahabat menikm ada periode dimana Nabi dulu misalnya tidak mengharamkan Khomri nggak sakata, maksudnya tidak menghentikan tentang haramnya Khomri maksudnya sampai Sohabet itu ya biasa nge-flag aku juga tiru zaman itu rongkarak aku juga nge-flag na utang aku nge-flag na utang terima kasih melalui mereka Inh hunch adalah satu 자신it ini sedang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.